Kita beralih ke sorotan lainnya sodara, seni tradisional banjar di desa Segetas Bakumpai, Kabupaten Baritokuala terancam punah. Hanya tersisa sedikit para pelaku seni tari menopeng, pemain gamelan hingga dalang wayang. Di pelataran kayu sebuah rumah tua sederhana tanpa cat, sejumlah warga kelurahan lepasan Segetas, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan, memainkan alat musik tradisional gamelan mengiringi gerak dua penari muda. Ini adalah latihan rutin yang kini kembali giat dilakukan seiring kesadaran semakin berkurangnya generasi penerus seni tradisional di wilayah mereka. Sebagian besar mereka masih memiliki hubungan keluarga. Namun sayangnya tidak semua anggota keluarga memiliki minat dan kemampuan untuk meneruskan tradisi luhur nenek moyang ini. Selain tari menopeng, musik gamelan juga wayang banjar hampir tak ada lagi penerusnya. Seperti diungkap dalang asmidi yang dikenal sebagai satu-satunya dalang tersisa di wilayah ini. Pokoknya daerah kebapaten Baritokuala ini selain pada dalang asmidi saja lagi, satu lagi tinggal. Bila kita musnah saja lagi, asli Bakumpai. Tapi dalam itu masih biat kita mengangkat seni budaya kita dari merabahan dari Bakumpai ini supaya jangan tinggalam lagi. Sementara penerus tari topeng juga hanya segelintir termasuk Ramadan yang belajar dari sang kakek. Kalau untuk menari topeng itu sejak kelas 3 SD waktu itu pas ada acara sampir di situ waktu tahun 2011. Jadi akhirnya dari situ mulai ikut belajar menari topeng dan juga kalau ada kesempatan untuk menari di acara sampir saya kadang ikut kakek juga. Lembaga Adat Bakumpai Papikat Segetas menilai tergerusnya kekayaan budaya masyarakat banjar di suku Bakumpai ini menjadi keprihatinan yang perlu disikapi sungguh-sungguh. Termasuk dengan mengenalkan dan menghidupkannya di dalam program pembelajaran muatan lokal di sekolah atau pendidikan tinggi. Dalam perkembangan terakhir kita melihat bahwa banyak generasi muda yang mulai meninggalkan kesenian yang tinggi nilainya dan harganya itu. Nah oleh sebab itu kita prihatin sekali dengan keadaan ini dan mencoba mengajak generasi muda untuk ayo kita mulai membangkitkan kembali warisan seni dan budaya dari warisan leluhur orang bekumpai terutama di desa sungai. Jelas perlu perhatian dari para pelaku seni termasuk peran pemerintah daerah kabupaten juga provinsi Kalimantan Selatan bahkan perusahaan swasta agar seni tradisional yang hidup dalam masyarakat desa Segetas Bakumpai di tepian sungai Barito di kawasan Kabupaten Barito Kuala ini tidak punah tergerus zaman.